Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badar, Makkah. Badar lebih kurang 150 km dari kota Al-Madinah Al-Munawarah antara Madinah dengan Makkah. Badar nama sumur, Be'ru Badrin. Kenapa dia disebut dengan sumur badar? Karena kalau sedang bulan purnama, nampak pantulan cahaya bulan itu di permukaan sumur. Maka disebut dengan badar. Pendapat kedua mengatakan mengapa disebut sumur itu sumur badar? Karena yang menggalinya pertama kali adalah badar, nama seorang laki-laki. Maka disebut dengan sumur badar. Nabi SAW pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawarah tahun pertama tidak ada perang. Tahun kedua semuanya rekonsiliasi, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, mempersaudarakan antara Aus dan Khazraj, mempersaudarakan bahkan antara orang Muslim dengan orang Yahudi Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, dan Bani Khaybar. Sampai akhirnya turunlah ayat. Sesungguhnya telah diberikan izin kepada orang-orang yang diperangi. Bahwa mereka itu orang-orang yang terzalimi. Maka turunlah ayat perang. Kemudian dapatlah berita bahwa ada sekelompok pedagang yang pulang dari atas, dari negeri Syam. Dan mereka akan kembali ke Makkah. Pasti mereka akan melewati badar. Kesempatan ini digunakanlah oleh nabi dan sahabat berdasarkan wahyu izinnya perang tadi. Mereka pun menuju badar. Tepat pada bulan suci Ramadan, tahun kedua hijrah. Ternyata berita bahwa pasukan kaum Muslimin sudah menuju badar sampai kepada pimpinan kafilah yang turun dari Syam. Yaitu pimpinannya waktu itu Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan pun mengirim pasukan. Abu Sufyan mengirim untuk meminta bantuan ke kota Makkah Al-Bukaramah. Maka datanglah pasukan. Datang dari Makkah. Lebih seribu orang. Datang untuk membela yang akan dicegat oleh nabi SAW. Tapi kemudian nabi dengan kecerdasannya. Siddiq, amanah, tablil, fatanah. Di antara sifat nabi adalah fatanah, cerdas. Maka nabi SAW dengan para sahabat diutus dulu beberapa orang sahabat. Untuk men-inspeksi. Untuk memperhatikan lokasi. Lalu kemudian setelah itu barulah nabi datang. Kemudian sahabat bertanya kepada nabi. Untuk menetapkan mau berkemah di mana? Wahai Rasulullah, apakah ada turun wahyu menetapkan kita kemah di mana? Kata nabi, tak ada turun wahyu. Maka sahabat mengajak membuat kemah di tempat dekat persediaan air. Dengan membuat kemah di tempat persediaan air, maka kita sudah menang satu poin. Yaitu bahwa musuh-musuh akan kehausan, karena persediaan air habis. Lalu kemudian nabi lebih dulu menguasai tempat perang. Tempat lokasi perang itu dikuasai oleh nabi. Dengan demikian lokasi pertama dimiliki oleh pasukan nabi. Maka nabi menyusun pasukannya itu tempat posisi terbitnya matahari. Jadi pasukan nabi diterbitnya matahari. Supaya apa? Ketika matahari terbit, pasukan nabi dari arah terbit matahari. Maka pasukan musuh akan silau. Kenapa lihat? Dua. Lalu kemudian pasukan nabi mengintai. Ada orang musuh-musuh itu. Mereka pasti akan kehausan minum. Maka mereka mengendap-endap untuk mencari air minum. Yang sedang mencari air minum itu ditangkap. Ketika ditangkap, ditanya. Berapa jumlah pasukan kalian? Untuk mengetahui. Jangan berhadapan dengan musuh dengan mata yang rabun. Berapa pasukan kalian? Ternyata tukang masak yang mengambil air itu pun tak tahu berapa jumlah dia. Kemudian nabi bertanya. Berapa kambing yang dipotong? Berapa onteng yang dipotong? Dengan berapa jumlah kambing yang dipotong? Nabi dengan kecerdasannya tahu bahwa pasukan musuh sekian dari makanannya. Begitulah cerdasnya nabi. Sehingga siap. Baru setelah menunjukkan sesuai antara usaha dengan tawakal dan doa. Ada usahanya dengan berkemah di dekat tempat air minum. Dengan menguasai tempat lokasi perang. Barulah turun mu'jizat-mu'jizat. Izi ghorshi alaikumun nu'asah. Ditutupi kalian dengan rasa kantuk. Wa yunazilu alaikum minasama ima'ah. Diturunkan air hujan. Liutoh yurakum. Turunnya air hujan itu dua manfaatnya. Yang pertama, pasukan musuh, pasukan kaum muslimin ada di antara mereka yang merasa ragu. Bahwa diri mereka ini kotor. Maka dengan turunnya air hujan, suci. Otomatis merasa suci karena sudah disirami air. Yang kedua, liusab bitabihil akdam. Kaki merasa kokoh. Karena ini pasukannya bukan di atas batu, tapi di atas pasir. Pasir kalau sudah disirami air hujan, maka kaki akan kuat untuk berdiri. Lalu kemudian ada pertolongan lain. Ingatlah, ingatlah pertolongan Allah kepada kamu. Ketika Allah menolong kamu, dikirimkan. Bi'alfi minal malaikatim murdifin. Seribu malaikat. Dikirimkan Allah murdifin. Makna murdifin, radif bersanding dengan pasukan Nabi yang hanya berjumlah tiga ratus, tiga belas, tiga ratus empat belas orang. Maka diabadikan. Ingatlah ketika Allah merangkamu di perang bedar. Padahal waktu itu jumlah kamu sedikit. Dan kamu lemah. Dan Nabi SAW menang. Pasukan musuh kalah. Berapakah hasil rampasan ghanimah perang waktu itu yang diperoleh? Sebanyak kata Syekh Abdul Sofiyyur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitab Ar-Rahik Al-Maktum. Tidak kurang dari lima puluh ribu keping emas. Lima puluh ribu keping uang dinar. Satu keping uang dinar 4,25 gram. Jadi kalau dua juta setengah. Kali lima puluh ribu keping. Sama dengan seratus dua puluh miliar. Demik kurang. Jatah untuk Nabi. Sesungguhnya untuk Nabi adalah khumus. 20 persen. 20 persen berarti lebih kurang 20 sekian miliar jatah Nabi. Tapi ketika Nabi pulang perang bedar. Datang anaknya Fatimah. Untuk meminta bantuan. Tawanan. Tawanan-tawanan perang. Budak hamba sahaya. Minta supaya. Karena Fatimah dalam keadaan susah. Tidak ada yang menimba air. Fatimah yang menimba air. Tidak ada yang membuat adonan tepung ganduk. Fatimah yang membuat adonan tepung ganduk. Fatimah minta kepada Nabi. Supaya dikasihlah seorang budak untuk menolong. Tapi apakah Nabi dengan kekayaan yang demikian hebat. Itu dia kasih kepada anak kesayangannya. Tidak. Tapi justru kata Nabi mengajarkan. Sebelum kau tidur malam. Bertasbihlah 33. Bertahmid 33. Bertahmid 33. Artinya. Harta yang banyak itu tidak dipakai Nabi untuk kepentingan pribadi. Dan setelah perang badak. Setelah Nabi SAW meninggal. Mana dia yang 20 sekian miliar itu habis. Dia tak meninggalkan apa-apa. Dan hari ini kita melihat rumah yang sederhana di Ma'arat Exhibition. Di kota Masjid Nabawi. Tempat dinampakannya replika gambar rumah Nabi SAW. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi miskin dia kaya karena mendapat harta rampasan perang. Tapi dibalik itu adalah dia hidup bersahaja dengan penuh kesederhanaan. Dan perang ini sahabat Nabi nama-nama sahabat yang ikut perang badar. Nama-nama sahabat itu dalam urutan nama sahabat nomor satu dibuat. Al-Asura Al-Mubasyaru Nabi Jannah. Sepuluh yang dia min masuk surga. Setelah itu baru nama-nama sahabat yang 300 sekian tadi yang ikut perang badar. Kenapa? Karena keutamaan mereka. Bahkan dalam salawat yang selalu kita lantunkan bertawassul dengan suhada badar. Salatullah salamullah ala toha rasulullah. Salatullah salamullah ala yasin habibullah. Tawassal Nabi Bismillah. Bi Ahlil Badri. Kami bertawassul kepada-Mu ya Allah dengan nama Allah. Bi Ahlil Badri ya Allah. Dan kami bertawassul kepada engkau dengan menyebut nama Ahli Badar. Supaya dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala doa. Begitulah Allah memuliakan para syuhada badar yang hari ini kita berziarah di makam syuhada badar. Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minin. Wa inna insyaAllah bikum lahikun ya rahmullah al-mustaqlimin wal-mustaakhirin. Nas'alullah ala na wa lakumul afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh.